Nasib TKW terlantar di Taiwan, tak punya uang untuk pulang kampung hingga terpaksa jadi pemulung Kisah pilu seorang tenaga kerja wanita bernama Chong Milhan Yang menjadi pemulung di Taiwan sebab dirinya yang tak memiliki uang untuk pulang kembali ke Indonesia Padahal dirinya sudah sangat rindu ingin bertemu keluarga di kampung halaman Kala itu dalam sebuah kanal Youtube terlihat seorang TKW yang membagikan sebuah momen Ketika dirinya bertemu dengan sesama TKW asal Indonesia Saat itu ia terkejut lantaran mendalbati wanita yang tampak lusuh menjadi barang bekas Terlalu banyak informasi yang didapatkan tetapi rasa cemas hingga kebingungan Sangat memwarnai raut wajah Sang TKW yang kini terpaksa memilih untuk menjadi pemulung di Taiwan Dalam video tersebut ada salah satu pihak yang mengaku keluarga dari Sang TKW Akhirnya ia pun terhubung dengan keluarga di kampung halamannya Meskipun demikian belum jelas mengenai nasib hingga keberadaan Sang TKW ini Saat ditanya oleh pemilik akun Youtube Ternyata wanita tersebut berasal dari Jakarta Bahkan dia juga masih bisa berbahasa Indonesia meskipun tak begitu lancar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!